Rahasia istana terlarang jelit 34. Ah ah ah, terlalu berbahaya seru sengpat setelah tertegun. Siaw Heng telah mengambil keputusan bulat, rasanya kalian berdua tak usah menasehati diriku lagi, aku segera akan mengambil tali jerami itu. Habis berkata ia segera putar badan berlalu. Dari air muka Siaw Ling kukuh dan serius, sepasang pedangan dari Tiong Chiu mengerti bahwa keputusannya telah bulat dan tak mungkin dirubah kembali, terpaksa ia membungkam dalam seribu bahasa. Gerakan tubuh Siaw Ling amat cepat, tidak selang beberapa saat kemudian ia telah muncul kembali sambil membawa dua ikat tali jerami yang sangat panjang. Setelah meletakkan tali itu ke tanah ia menyapu sekejap ke arah kedua orang saudaranya, kemudian berkata, kalian menurut pendapat Siaw Heng, panjang tali jerami ini rasanya cukup untuk mencapai ke dasar lembah. Tau aku selah sengpet. Dewasa ini kau adalah pemimpin dari kaum patriot di dalam dunia persilatan, tidak pantas kalau kau menempuh bahaya bagi suatu masalah yang tidak berguna. Bagaimana kalau Siaw Atwe saja yang mewakili diri Tau aku? Sambil tertawa Siaw Ling segera menggelengkan kepalanya. Saudaraku, kau terlalu gemuk, mungkin tali itu tak kuat menahan berat badanmu. Bagaimana kalau aku saja Tukiu menawarkan jasa baiknya? Tak usah, lebih baik Siaw Atwe saja yang menengok sendiri. Seraya berkata si anak muda itu segera melepaskan ikat tali jerami tersebut. Sengpet melirik sekejap ke arah Tukiu dan akhirnya ia berkata, kalau memang Tau aku telah mengambil keputusan, Siaw Tet tidak akan menghalangi niatmu lebih lanjut. Rupanya Siaw Ling sudah hamat gelalisah setelah mengikat tali jerami tadi ke atas pinggang sendiri serunya, di tengah lembah yang luas suara manusia akan memantul balik, bila Siaw Heng membutuhkan bantuan kalian berdua untuk turun ke bawah, maka aku akan bersuit tiga kali sebagai tanda. Tidak menanti jawaban dari Sengpet serta Tukiu lagi ia segera melayang turun ke dasar lembah. Sengpet segera memegang ujung tali dan perlahan-lahan mengeret turun ke bawah. Di samping itu dia pun memeriksa tali tersebut dengan seksama, bila menjumpai bagian yang kurang kuat ia menyambangnya kembali dengan sempurna, tingkah lakunya cermat dan pekerjaannya teliti. Dalam pada itu sambil mengempos tenaga dan mengenakan sarung tangan kulitular saktinya Siaw Huling merambat turun ke dasar lembah, ia jumpai dinding tebing sangat curam dan sebagian besar dipenuhi oleh lumut, hatinya jadi terkejut bercampur terkesiap, pikirnya dinding tebing ini begitu licin dan curam, meskipun seseorang memiliki ilmu meringankan tubuh yang bagaimana dasyat pun tak nanti bisa digunakan secara sempurna. Belum habis ia berpikir, mendadak kaki kanannya menyentuh segumpal benda yang empuk dan lunak. Sebagai seorang jago kangowo yang sudah banyak pengalaman, begitu menyentuh sesuatu benda ia segera menyadari bahwa yang disentuh bukanlah dahan atau ranting pohon. Laksana kilat tangannya mencekal tali erat-erat dan meloncat kembali tiga depa ke tengah udara. Seng Pet lebih pengalaman dari siapapun ketika merasakan uluran talinya mendadak mengencang, ia tahu bahwa si anak muda itu pasti telah mengalami perubahan yang tak terduga, uluran tali pun segera dihentikan. Setelah tubuhnya melayang kembali beberapa depa ke tengah udara, si Auling baru sempat melongok ke bawah, ia saksikan seseorang sedang duduk bersila di atas sebuah batu tonjolan yang amat besar. Penemuan di luar dugaan ini sangat menggetarkan hati Siauling, setelah tertegun beberapa saat lamanya ia segera menegur, siapakah kau? Siapa tahu kendati pertanyaan itu telah diulangi beberapa kali, sedikit pun tidak mendengar suara sahutan. Siauling merasa semakin tercengang pikirnya, jangan-jangan orang sudah mati tapi kalau ditinjau dari sikapnya yang sedang duduk bersila, tidak mungkin dia sudah mati. Karena curiga maka dia pun segera menegur, sebetulnya kau adalah manusia hidup atau sudah mati. Ucapan ini ternyata manjur sekali, orang yang sedang duduk bersila itu dengan cepat menunjukkan reaksinya. Dengan nada penuh kegusaran teriaknya, kalau lo sudah modern, tidak nanti aku masih duduk bersila di tempat ini. Kalau kau orang hidup kenapa tak mau menyahut sekalipun aku sudah bertanya beberapa kali pikir Siauling di dalam hati. Dasar manusia ini memang radaan konyol. Ia pun lantas bertanya, mau apa saudara berada di sini? Setelah mengutarakan sepatah kata tadi ternyata orang itu tidak berbicara lagi. Siauling segera mengerutkan dahinya, ia berpikir, orang ini lari ke tempat yang tidak dekat langit jauh dari bumi duduk bersila di atas batu tonjolan, andai kata tidak memiliki ilmu yang lihai sulit untuk melakukannya, apalagi keberanian orang ini sudah cukup untuk dikagumi. Ia mendehem dan berkata lagi, Chai He ingin meminjam batu tonjolan di manakah sedang bersila itu untuk beristirahat sejenak, apakah hengtai suka menginjinkan? Batu ini bukan milik pribadiku, mau istirahat atau tidak itu urusan pribadimu, apa sangkut pautnya dengan diriku? Enak amat jawaban orang ini, pikir Siauling di dalam hati, sambil diam-diam mengerahkan tenaga untuk menjaga diri dari serangan bokongan, perlahan-lahan ia merogot turun ke bawah. Luas tonjolan batu cadas itu cuma empat depa dan berdiri di antara tebing-tebing yang curam, orang itu duduk bersila di tengah dan menduduki hampir dua depa luasnya, di sebelah sisi kiri dan kanan masing-masing tinggal tanah luang seluas satu depa, seandainya ia melancarkan serangan secara tiba-tiba jelas sukar dihadapi karena itu dengan sangat hati-hati si anak muda itu melayang turun ke bawah, setelah kakinya berdiri mantap di atas batu karang barulah ia melepaskan cekalannya pada sang tali. Setelah berhasil berdiri tegak si anak muda itu baru sempat memperhatikan orang tadi, dia lihat orang itu pejamkan matanya rapat-rapat, dadanya naik turun dan napasnya tersengkal-sengkal. Rupanya ia sedang menyembuhkan luka dalam yang sedang diderita, pemuda kita jadi keheranan pikirnya, kenapa orang ini bisa lari kemari hanya untuk menyembuhkan luka dalamnya saja. Ia segera berkata, sahabat, apakah kau sedang mengerahkan tenaga dalam untuk menyembuhkan lukamu? Dalam pada itu bintang bertaburan di angkasa, raut wajah orang itu dapat terlihat dengan amat jelas. Tampaklah orang itu punya wajah yang lebar, telinga yang besar, jenggot panjang di bawah janggut dan memakai ikat kepala berwarna hijau, keadaannya nampak gagah sekali. Rupanya ia sedang berada di saat yang paling kritis, sejak siauling melayang turun ke atas batu cadas orang itu sama sekali tak pernah membuka matanya untuk memandang ke arahnya. Mendadak sekujur tubuh lelaki kekar itu mulai gemetar keras keringat dingin mengucur keluar tiada hentinya membasai seluruh tubuhnya. Menyaksikan keadaan itu, siauling sadar bahwa orang itu sedang berada dalam keadaan kritis, hawa murni di dalam tubuhnya gagal untuk menembusi urat penting yang terluka itu. Maka ia segera tempelkan tangan kanannya ke atas tubuh orang itu sambil ujarnya, Cai He tidak tahu kalau hengtai sedang merawat lukamu di tempat ini, dan sekarang terbukti bahwa karena gengguanku membuat kau jadi gagal untuk menembusi nadi penting, karena itu sudah sewajarnya kalau ku bantu dirimu sebagai tanda minta maaf dari diri Cai He. Telapak tangannya segera ditempelkan ke atas dada lelaki tadi dan hawa murni pun disalurkan keluar. Sebagai seorang jago dengan tenaga kuakangnya yang amat sempurna, begitu hawa murninya menerjang isi perut orang tadi, nadi penting yang tersumbat di dalam tubuhnya pun segera berhasil ditembusi. Tampaklah sekujur tubuh seng lelaki yang gemetar keras tadi kian lama kian berkurang dan keringat pepun semakin menipis. Xiao Ling tahu bahwa jalan darahnya yang terluka telah tembus dan saat yang kritis pepun telah dilampaui, perlahan-lahan ia tarik kembali tangan kanannya. Saudara, terima kasih atas bantuanmu. Tak usah tampik Xiao Ling sambil tersenyum. Andai kata Cai He tidak datang menganggu mungkin sedari tadi Heng Tai telah berhasil menyembuhkan lukamu dan tak usah menerima bantuan dari Cai He lagi. Walaupun belum lama ia menerjunkan diri ke dalam dunia persilatan, tetapi pengetahuannya amat luas, ia tahu banyak orang bulim yang ingin menang sendiri. Oleh karena itu bukan saja ia menampik pujian orang bahkan malah menghibur ornak itu dengan kata-kata merendah. Dengan mata melotot bulat lelaki itu memperhatikan pemuda kita dari atas hingga ke bawah, kemudian ujarnya, Mau apa kau datang kemari? Eeei, sebelum aku bertanya ia malah mengajukan pertanyaan lebih dahulu pikir Xiao Ling. Terpaksa ia menjawab, Oh, Cai He karena menemukan sesuatu yang mencurigakan di dasar lembah dan timbul perasaan ingin tahu ku, maka aku hendak pergi ke dasar lembah sana untuk melakukan penyelidikan. Kawan, aku turun ke bawah dengan tali berarti di atas puncak masih ada rekan-rekanmu yang menunggu kata lelaki itu lagi setelah melirik sekejap ke arah tali yang bergelantungan dari atas. Tidak salah, dan saudara apa juga seorang diri? Dua orang, cuma sekarang tinggal aku seorang diri. Lalu dimanakah sahabatmu itu? Sudah mati. Lali jenazahnya? Terbuang di dasar lembah, seandainya mereka tahu kalau aku masih hidup niscayak-caihak tidak akan dibiarkan lolos dari sini. Kalau ditingjau dari keadaan jelas di dasar lembah benar-benar tersembunyi jago buling yang sangat lihai pikir Xiao Ling. Yang di dalam hati kecilnya. Aku harus mencari akal untuk mengorek keterangan dari mulut orang ini, rupanya tidak sedikit yang dia ketahui. Ia lantas bertanya, Heng Tai, kau siapa? Cai Hai Toan Bunseng jawab si lelaki itu setelah termenung sebentar. Xiao Ling menjura. Oh oh oh, kiranya Toan Heng. Tolong tanya siapa saudara tanya lelaki itu sambil membalas hormat. Cai Hai Xiao Ling. Apa kau adalah Xiao Tai Hiap yang nama besarnya telah menggetarkan seluruh dunia persilatan? Tidak berani, Cai Hai Xiao Ling. Xiao Tai Hiap, kedudukanmu terhormat dan agung, tapi sekarang ternyata Kasudi merendahkan diri untuk mengunjungi gunung yang terpencil, mungkinkah kau pun sedang mencari letak istana terlarang ucapan ini segera menggerakkan hati Xiao Ling. Sedikit pun tidak salah segera sahutnya. Dari mana Toan Heng bisa mengetahui maksud tujuanku? Sejak Xiao Tai Hiap bertarung sengit di dalam perkampungan Pek Hoa San Chung, menghancurkan barisan Gol Yong Tin, melawan Senbok Hang, seluruh umat bulim telah ikut bangkit untuk menentang kelaliman, setiap orang memuji kehebatanmu menghormati kegagahanmu, dan situasi pun mengalami perubahan amat besar, seandainya kau bukan lagi mencari letak istana terlarang, mana mungkin Xiao Tai Hiap menyingkirkan masalah besar itu tanpa diurusi. Ucapannya memang tidak salah pikir pemuda kita. Tetapi begitu buka mulut kau telah menebak bahwa aku sedang mencari letak istana terlarang, bahkan ucapannya begitu yakin, sedikit pun tiada tanda-tanda sedang menyelidiki, jelas ada sesuatu yang tidak beres dibalik kejadian ini, aku harus mengorek keterangan dari mulutnya. Suatu ingatan cerdik berkelebat dalam benaknya, ia segera tersenyum dan menegur, Toan Heng, bagus sekali ternyata kau berhasil datang kemari satu langkah lebih cepat dari Xiao Tai. Tidak, ada orang yang jauh lebih cepat beberapa hari dari kita sahut. Toan Bun Seng seraya gelengkan kepalanya. Mendengar jawaban itu si Yao Ling merasa amat terperanjat. Apa serunya tertahan? Ada orang yang tiba di sini beberapa hari lebih pagi dari kita. Jangan-jangan letak puncak Eng Yang Hang setelah Bu An Cho Akok berada di sekitar tempat ini si anak muda itu segera berpikir. Apakah In Wan Hang adalah persamaan arti daripada Eng Yang Hang? Berpikir demikian ia lantas berkata, Menurut apa yang Cai Hai ketahui anak kunci istana terlarang belum pernah munculkan diri di dalam dunia persilatan. Dari mana orang bisa tahu kalau istana terlarang terletak di sini? Dan Xiao Tai Hiap sendiri bagaimana bisa tahu pula istana terlarang berada di sini? Toan Bun Seng balik bertanya sambil tertawa. Sungguh tajam lidah orang ini dan sungguh cerdas pikirannya, batin Xiao Ling, setelah termangu sejenak ia menyahut, Cai Hai mendapat petunjuk dari seorang kenamaan untuk berangkat kemari. Nah itulah dia orang itu bisa memberi petunjuk kepada Xiao Tai Hiap untuk datang kemari mencari istana terlarang, Tentu saja dia pun bisa memberi petunjuk pula kepada orang lain untuk datang kemari. Xiao Tai pun merupakan salah seorang yang datang kemari karena memperoleh petunjuk orang pandai, bagus batin si anak muda itu lagi. Aku hanya mengarang satu alasan sekenanya belaka, sungguh tak disangka benar-benar ada kejadian nyata seperti ini. Ia mendehem ringan dan berkata, Toan Heng, apakah kau dapat memberitahukan kepada Xiao Te, atas petunjuk dari siapakah kau bisa datang kemari? Kalau orang lain yang bertanya Cai Hai tak akan menjawab, tetapi Xiao Tai Hiap yang mengajukan pertanyaan ini, mau tak mau Cai Hai harus mengatakannya juga. Ia mendongak memandang ke angkasa dan termenung sejenak, lalu sambungnya, Cai Hai dan seorang saudara angkatku pada tiga hari berselang di sebuah selokan gunung kurang lebih sepuluh li dari sini telah menolong seorang yang menderita luka parah, pada saat itu orang tadi sudah sekarat dan tinggal menanti ajalnya tiba. Cai Hai serta saudaraku itu gagal menyelamatkan jiwanya kendati kami usahakan untuk menolong dengan menggunakan pelbagai obat mujarab di saat pikirannya jernih itulah. Orang itu memberitahukan kepada kalian bahwa istana terlarang terletak di sini? Tidak salah, setelah mengucapkan kata-kata itu dia pun menghembuskan napasnya yang terakhir. Apa yang dia katakan? Mendadak dengan sepasang mete melotot bulat Toan Bunseng menatap wajah Xiao Ling tajam-tajam, kemudian serunya, sebenarnya kau adalah Xiao Tai Hiap atau bukan? Seorang lelaki sejati tidak akan meminjam nama orang lain, Cai Hai betul-betul adalah Xiao Ling. Kalau kau betul-betul adalah Xiao Ling tentu saja Cai Hai akan mengatakannya terus terang. Orang itu bilang bahwa istana terlarang terletak di bawah puncak Inwan Hong. Apa yang dikatakan orang itu lagi? Selesai mengucapkan kata-kata tersebut, orang itu menghembuskan napasnya yang penghabisan. Xiao Ling termenung sejenak, lalu katanya lagi, apakah kalian berdua sudah mendengar dengan jelas? Haruslah diketahui terpaut kata-kata sedikit saja bisa mengakibatkan salah tempat yang mungkin terpisah ribuan Li. Misalnya saja orang itu mengatakan puncak Inwan Hong, suara sama tapi tulisan berbeda. Tak bakal salah Toan Bun senggelengkan kepalanya berulang kali. Cai Hai dan Gie Teku telah mendengar dengan amat jelasnya, Waktu itu kami masih rada kurang percaya, setelah kami mengubur jenazah orang itu mendadak terpikir oleh kami, Apa salahnya kalau datang ke bawah puncak Inwan Hong untuk melakukan penyelidikan? Dari mana kau bisa tahu kalau letaknya berada di tengah lembah bukit ini setibanya di atas puncak Inwan Hong? Kami melakukan pemeriksaan yang seksama di sekitar tempat ini, Namun sedikit pun tidak berhasil menemukan hal-hal yang mencurigakan hati, Hingga tengah malam tiba mendadak kami temukan kerlipan cahaya hijau muncul dari dasar lembah, Seandainya tiada ucapan orang itu Cai Hai berdua tidak nanti akan menaruh curiga sampai ke situ, Tapi setelah mendengar ucapan orang tadi, dan dia di dalam hati pun sudah ada persiapan, Maka setelah menjumpai kerlipan cahaya hijau tersebut, rasa curiga dalam hati kami pun segera timbul. Menunggu setelah Fajar menyingsing kami segera mencari jalan untuk turun ke dasar lembah. Setibanya di dasar lembah apakah kalian berdua segera terbokong oleh tangan-tangan keji? Tidak, lembah curam itu panjangnya mencapai puluhan li sedang untuk menuruni lembah itu pun harus melalui perjalanan sejauh puluhan li pula. Kami harus menghamburkan waktu selama hampir satu hari untuk menuruni lembah ini, Ketika mengikuti jalan gunung dan tiba di dasar puncak Inwan Hong. Senja telah menjelang tiba, suasana dalam lembah gelap gulita dan susah untuk melihat jelas pemandangan di dalam lembah tersebut. Jadi kejadian itu berlangsung malam ini. Betul pada malam ini juga. Setengah hari sudah aku bercakap-cakap dengan orang ini namun pokok pembicaraan belum juga disinggung pikir siauling dalam hati. Dewasa ini waktu sangat berharga bagaikan emas, aku tak boleh terlalu banyak membicarakan persoalan yang tak berberguna. Berpikir demikian ia lantas bertanya, secara bagaimana saudara yang datang bersama Toa Heng itu menemui ajalnya. Mungkin dia menemui ajalnya di ujung senjata rahasia yang sangat beracun. Aku hanya mendengar jeritan ngerinya yang menyayatkan hati, ketika aku memburu di sana ia telah menemui ajalnya. Apakah Toa Heng berhasil menjumpai raut wajah pihak musuh? Waktu itu suasana di dalam lembah gelap gulita. Pemandangan di depan sangat kabur dan tidak jelas, tak kalah siaul ter sedang memperhatikan jenazah saudara angkatku itu. Mendadak punggungku termakan oleh sebuah pukulan yang amat dasyat. Untung Chai He melatih ilmu Teng Cukun Goan Hyekang lagi pula berada dalam keadaan siap-siaga. Maka dari itu meskipun terkena hantaman dasyat aku masih sanggup mempertahankan diri, sambil meloncat untuk menyingkir ke samping aku menoleh ke belakang tapi tidak nampak bayangan musuh berada di situ. Mungkin mereka menyembunyikan diri di tempat kegelapan? Mungkin saja begitu tetapi hantaman itu cukup mantap dan berat. Chai He sadar bahwa aku tidak memiliki kemampuan untuk bertarung lagi, setelah kujumpai pihak lawan tak berani unjukkan diri maka kesempatan baik itu segera kugunakan untuk melarikan diri. Siauling melongok ke bawah, dia lihat di bawah batu tonjolan itu merupakan tebing curam yang sangat terjal, sekalipun seorang jago lihai yang memiliki ilmu meringankan tubuh paling lihai pun, tak mungkin bisa mencapai tonjolan batu itu apalagi Toan Bonseng yang sedang menderita luka parah. Rupanya Toan Bonseng berhasil menebak keraguan hati si anak muda itu, tidak menanti ia ajukan pertanyaan dia sudah mendahului, kalau manusia belum ditakdirkan mati, dalam keadaan apapun ia akan temui jalan hidup, di saat Chai He buru-buru melarikan diri itulah terpaksa dengan menempuh mara bahaya aku mendaki ke atas puncak bukit itu, waktu itu aku mengempos segenap kekuatan yang kumiliki untuk melompat naik ke atas dan ternyata berhasil ku lampaui ketinggian 4-5 tombak. Kendati begitu segenap kekuatan tubuhku telah habis lagi pula puncak tebing kian lama kian meninggi dan curam. Jangan dikata Chai He, sekalipun seseorang yang memiliki ilmu meringankan tubuh 10 kali lipat lebih lihai dari aku pun tak nanti bisa mencapai atas puncak. Untung di mana Chai He berada waktu itu adalah suatu tempat dengan rumputan yang tumbuh sangat lebat, terpaksa untuk sementara waktu aku bersembunyi di balik rumputan, baru saja Chai He semenyikan badan dua rentetan sorot cahaya lampu yang tajam menerangi sekeliling tebing curam itu. Kurang lebih seperminum teh kemudian cahaya lampu tadi baru lenyap tak berbekas. Secara bagaimana Toan Heng bisa tiba di atas tebing ini? Di mana Chai He berada waktu itu hanya bisa digunakan untuk menghindar sementara waktu mara bahaya setiap saat masih mungkin mengancam datang, di saat yang serba bingung itulah mendadak tanganku secara tidak sengaja menyentuh sebuah gelang besi yang besar, di atas gedung pintu sebenarnya masih ada sebuah gembokan besi, mungkin karena bagaimana tahu gembokan tadi sudah terlepas. Di sini dinding batu ternyata merupakan sebuah pintu besar yang terbuat dari batu karang. Apakah pintu batu itu merupakan bangunan hasil karya manusia? Tentu saja. Kalau buatan alam di atas dinding batu tak akan dipasang gelang besi. Apa yang kau jumpai di balik pintu batu itu? Sebuah anak tangga terbuat dari batu cadas yang langsung menghubungkan tebing tersebut dengan tempat ini. Setelah Cai Hat tiba di sini aku tak sanggup untuk mendaki lebih jauh, maka apa boleh buat terpaksa aku harus duduk semadi di sini lebih-lebih dahulu untuk menyembuhkan luka dalamku. Apakah di belakang tebing batu ini juga merupakan sebuah pintu hidup? Toan Bunseng mengangguk. Asal Siop Tai Hiap mendorongnya ke arah belakang pintu batu itu segera akan bergeser ke dalam. Bagaimana keadaan luka sekarang? Setelah mengatur pernapasan beberapa waktu, kendati belum sembuh 100% rasanya tidak akan berubah jadi buruk. Kalau begitu silahkan Toan Heng dengan meminjam tali ini mendaki ke atas puncak bila bertemu dengan kedua orang saudaraku di atas puncak nanti ceritakanlah terus terang kepada mereka apa yang kau telah alami. Bagaimana dengan Siop Tai Hiap sendiri apakah kau masih menggunakan tali ini lagi tidak sahut Siop Ling? Ia segera ikatkan tali jerami itu ke atas pinggang Toan Bunseng. Pesannya, setelah bertemu dengan kedua orang saudaraku di atas puncak nanti, janganlah kau membohongi mereka. Si anak muda itu segera menggerakkan tali jerami Tai, dan tali itu pun perlahan-lahan ditarik ke atas. Toan Bunseng sendiri setelah pinggangnya diikat dengan tali, ia gunakan tangannya untuk bantu mendaki, sedikit demi sedikit badannya tertarik naik ke atas puncak. Dalam pada itu Siop Ling sendiri setelah melihat Toan Bunseng meninggalkan permukaan batu tonjolan tadi segera mendorong dinding tebing di belakangnya. Sedikit pun tidak salah, di belakang dinding tebing itu merupakan sebuah pintu besar, begitu didorong pintu tadi segera terbuka. Sesudah melakukan perjalanan selama beberapa waktu dalam dunia kangong, pengalaman Siop Ling telah memperoleh kemajuan pesat. Setelah mendorong dinding batu tadi ia tidak langsung masuk ke dalam sebaliknya dengan seksama diperiksanya sekeliling pintu batu itu. Ketajaman matanya luar biasa, walaupun berada di tengah kegelapan tapi setiap benda yang ada di sekitar sana dapat terlihat dengan jelasnya. Gua itu merupakan sebuah gua alam yang mendapat perbaikan dengan tenaga manusia, pintu batu yang ada di depan sangat tebal lagi kuat, di atas gelang besi masih nampak bekas gembokan yang sudah karatan dan patah seandainya bukan dimakan tahun sehingga hancur mungkin pintu batu sebesar ini sulit untuk dibuka. Satu ingatan cerdik dengan cepat berkelebat di dalam benaknya, pelebagai kecurigaan berkecamuk dalam hatinya, ia berpikir, walaupun gua ini merupakan sebuah gua alam, tapi jelas telah mendapat perbaikan yang amat besar dari tenaga manusia, Kenapa orang itu harus mengerahkan kekuatan yang demikian besar, kekayaan yang begitu banyak untuk membangun sebuah terowongan batu yang besar dan kuat di tengah lembah bukit yang terpencil dan gersang jelas ia mempunyai maksud-maksud tertentu atau mungkin tempat ini benar-benar ada sangkut pautnya dengan istana terlarang. Sambil berpikir ia menuruni anak tangga dan berjalan ke dalam lorong, ia rasakan bangunan terowongan itu amat lebar dan besar untuk dilalui sangat lega dan leluasa, jelas pembangunan ini dilakukan secara besar-besaran. Mendadak-undak-undakan batu itu memblok ke bawah dan kemudian berubah jadi jalan datar. Xiao Ling tahu bahwa ia telah tiba di mulut keluar terowongan itu, tangannya segera mendorong ke arah di dinding. Sedikit pun tidak salah selapis dinding batu segera terbentang lebar, kerlipan cahaya bintang tampak berkilauan di angkasa. Dari keterangan Toan Bunseng yang jelas pemuda ini telah mengetahui keadaan di sekitar sana, dia tahu di luar pintu batu merupakan semak belukar yang lebar, maka setelah membuka pintu batu ia segera meloncat ke arah depan. Tinggi rumputan di luar pintu gua sebatas pinggang, berada di sekeliling bukit serta tebing yang terjal. Rumputan di sana terasa nyaman dan ideal untuk bersembunyi. Dalam hati Xiao Ling memuji tiada hentinya, ia berpikir, orang itu pandai sekali memiliki tempat yang amat strategis letaknya. Setelah membuka pintu batu di luaran ditanami rumputan yang dapat menutupi incaran orang, setiap tempat kebesaran alam dimanfaatkan sebaik-baiknya, ia betul-betul seorang arsitek yang lihai. Setelah menutup kembali pintu batu itu, ia semingyikan diri ke dalam rumputan dan melongo ke bawah. Waktu itu Fajar hampir meningsing, dengan ketajaman metu Xiao Ling secara lapat-lapat ia dapat menyaksikan pemandangan di dasar lembah. Lama sekali si anak muda itu memperhatikan keadaan di sekeliling sana, ketika dilihatnya tiada gerakan apapun dan siap meloncat turun ke bawah lembah, mendadak terdengar suara manusia berkumandang datang, kita tak usah menunggu lagi, aku rasa ia tak akan berhasil mendaki naik ke atas puncak tebing ini, mungkin saja pada saat ini jiwanya sudah melayang. Perkataanmu sedikit pun tidak salah suara yang lain menyaut. Kita sudah melepaskan banyak sekali senjata rahasia ke arah rumputan tersebut, andai kata orang itu bersembunyi di balik semak belukar, semestinya ia sudah terluka oleh serangan senjata rahasia beracun itu. Yang dimaksudkan kedua orang itu pastilah Toan Bunseng pikir Xiao Ling di dalam hati. Andai kata secara gegabah aku masuki lembah tersebut, niscaya jejakku akan diketahui oleh mereka berdua. Sungguh aneh, kenapa di dalam lembah ini bisa terdapat begitu banyak jago bulim yang berdiam di sini? Terdengar suara langkah manusia berkumandang datang dan makin lama semakin menjauh, jelas kedua orang itu tidak sabar menunggu lebih jauh dan segera berlalu. Xiao Ling menanti beberapa saat lagi di sana kemudian baru kerahkan ilmu cecaknya untuk merayap turun ke bawah lewat dinding tebing yang curam. Jarak antara semak belukar dengan dinding tebing hanya terpauh empat lima tombak jauhnya. Dalam waktu singkat ia sudah tiba di dasar lembah tersebut. Setelah mengetahui bahwa di dasar lembah terdapat banyak sekali jago-jago bulim, gerak-gerik Xiao Ling tentu saja jauh lebih berhati-hati. Melewati daerah terjal yang penuh dengan tonjolan batu-batu aneh kendati sangat tidak leluasa tapi untuk menyembunyikan diri merupakan daerah yang sangat bagus. Sepanjang perjalanan si anak muda itu bergerak dengan sangat hati-hati, matanya memperhatikan empat penjuru sedang telinga dipasang baik-baik memeriksa delapan arah, kurang lebih peluhan tombak telah dilalui tetapi tiada sesosok bayangan manusia pun yang ditemukan olehnya. Cahaya lampu berwarna hijau yang kelihatan dari atas puncak pun sekarang tak pernah muncul kembali, seolah-olah orang-orang itu secara mendadak lenyap tak berbekas. Berjalan seorang diri di tengah lembah yang gersang, si anak muda itu merasakan suatu perasaan yang aneh dan menyendiri. Puluhan tombak kembali sudah dilewati tetapi jejak musuh belum juga ditemukan, mendadak dari tempat kejauhan terdengar aliran air bergema datang. Ternyata ia telah berjalan mendekati selokan yang lebar. Luas selokan itu mencapai beberapa depa dan menempel di bawah dinding tebing, sebuah sumber matu air muncul dari tengah dinding dan memuntahkan airnya ke arah selokan. Yang lebih aneh lagi walaupun air itu memancar sangat deras tetapi kecil dan tipis seakan-akan hasil karya dari seseorang. Xiao Ling memperhatikan sekejap ke arah sumber matu air itu, kemudian pikirnya di dalam hati, Kalau ditinjau dari kekuatan memancar sumber matu air itu, semestinya mempunyai kekuatan bagaikan deruan air terjun yang maha dasyat. Kenapa air yang menyembur keluar tipis dan lembut? Apakah gelor air yang amat dasyat itu telah terbendung oleh kekuatan alam yang lain sehingga air yang terpancur amat lembut? Sementara itu masih membatin, tiba-tiba terdengar pembicaraan manusia berkumandang datang, setiap tempat di dasar lembah ini merupakan tempat yang indah Cuma sayang matu air yang memancur keluar terlalu sedikit, sehingga setiap kali membutuhkan air kita mesti cari keselokan ini. Laksana kilat Xiao Ling berkelebat ke samping dan menyembunyikan diri ke belakang sebuah batu besar, dari situ ia mengintip keluar. Tampaklah dua orang lelaki berpakaian ringkas secara beriring munculkan diri di tempat itu. Orang yang berjalan di paling depan terdengar sedang berkata, menurut apa yang Xiao terdengar, katanya di dalam lembah ini sebetulnya terdapat aliran air yang sangat besar, tetapi oleh seorang arsitek kenamaan aliran air yang amat deras itu berhasil dipaksa masuk ke dalam lambung bukit dan tidak membiarkannya mengalir keluar, sebaliknya di tempat lain sengaja ia membuka sebuah sumber matu air baru. Sungguhkah ceritamu seru orang yang ada di belakang? Benar atau tidak Cai He tidak berani memastikan, tetapi kalau ditinjau dari daya kekuatan memancar dari sumber matu air itu, cerita tersebut memang boleh dipercaya. Sementara bercakap-cakap kedua orang itu sudah tiba di tepi selokan tersebut. Di tangan masing-masing orang membawa sebuah gentong kayu. Setelah mengambil air mereka balik kembali ke tempat semula. Siowoling yang bersembunyi di belakang batu besar dapat mengikuti gerak-gerik orang itu dengan jelas, dalam hati pikirnya, rupanya di dalam lembah ini berdiam jago bulim dalam jumlah besar, tetapi yang aneh ternyata aku tidak tahu mereka berdiam di mana, seandainya sekarang juga ku tangkap kedua orang itu, usaha ini tidak akan mengalami kesulitan besar, tapi kalau diingat di tengah malam buta mereka datang untuk mengambil air, jelas air itu sangat dibutuhkan. Bila kedua orang itu lama tidak kembali pihak lawan pasti akan menaruh curiga. Sementara otaknya masih berputar, kedua orang lelaki berbaju hitam tadi telah pergi menjauh. Dengan ketajaman matu siowoling berharap bisa memperhatikan jalan pergi kedua orang itu, tetapi malam sangat gelap setelah kedua orang itu berada kurang lebih empat tombak jauhnya, bayangan tubuh mereka sudah kelihatan samar sekali. Meski belum lama ia terjun ke dunia kangung, pengalamannya menghadapi saat-saat geting sudah amat luas, karena itu menghadapi setiap peristiwa ia dapat bersikap tenang dan sabar. Setelah berpikir keras beberapa saat lamanya, pemuda itu akhirnya mengambil keputusan untuk duduk bersemedi lebih dahulu. Menanti Fajar telah menyingsing nanti ia baru mengambil keputusan untuk melakukan pemeriksaan di sekeliling lembah. Fajar telah menyingsing cahaya seng suria yang berwarna keemas-emasan mengusir kegelapan yang mencekam seluruh jagad, Sinar yang terang merangkak naik lewat tebing yang tinggi dan menyorot permukaan air selokan. Seberkas cahaya memancar di atas sumber matu air membiaskan cahaya hijau yang tajam di atas permukaan air itu. Perlahan-lahan siauling bangkit berdiri sinar matanya berputar memperhatikan sekejap sekeliling tempat itu. Terasalah suasana sunyi senyap tak kedengaran sedikit suara pun. Sesosok bayangan manusia pun tidak nampak muncul di sana. Mendadak, sinar matanya yang sedang dialihkan ke arah permukaan air selokan telah menemukan sesuatu, pantulan cahaya di atas permukaan air telah membiaskan suatu pemandangan yang aneh. Pemandangan seekor burung elang sedang mementangkan sayapnya hendak menubruk ular aneh yang melingkar di bawah. Gelombang air yang menggoncangkan permukaan menciptakan pemandangan fata mogana yang melukiskan seolah-olah ular yang melingkar di bawah sedang bergerak-gerak sedangkan burung elang di atasnya seperti lagi menggerakkan sayapnya. Penemuan yang tak terduga ini menggirangkan hati siauling. Suatu perasaan tegang yang aneh menyelimuti seluruh benaknya, membuat dia tanpa sadar bergumam seorang diri, puncak eng yang hangselat bo ancoa kok, kiranya merupakan pembiasan yang muncul di atas permukaan air. Ia sudah melupakan akan posisi yang berbahaya. Ia lupa kalau mara bahaya sedang mengancam di sekelilingnya, dengan langkah cepat ia lari ke arah selokan tersebut. Ketika ia tundukkan kepala dan memandang ke arah permukaan air itu, dua gumpal bayangan hitam saja yang tertampak olehnya, lukisan elang terbang dan ular melingkar secara mendadak lenyap tak berbekas. Ia mendungak ke atas, tampaklah cahaya seng surya menampak dari kejauhan. Di atas sebuah puncak tebing secara lapat-lapat nampak munculnya dua buah tonjolan batu yang satu besar dan yang lainnya kecil. Apa yang sebenarnya terjadi pikir siauling dengan perasaan tercengang? Terang-terangan aku melihat munculnya lukisan burung elang dan ular melingkar di atas permukaan air, kenapa secara tiba-tiba bisa lenyap tak berbekas? Sementara dia hendak mengundurkan diri ke belakang batu besar agar dari situ bisa diperhatikan lebih cermat lagi, tiba-tiba bau belakangnya terasa amat sakit seolah-olah tertusuk oleh sebatang jarum. Pengalaman memberitahukan kepadanya bahwa ia sudah terbokong di tangan orang. Bahwa senjata tersebut merupakan senjata rahasia yang sangat beracun. Diam-diam hawa murninya segera disalurkan untuk menutup jalan darah di atas bahu kirinya, kemudian tegurnya, siapa kau kenapa kau bokong diri Chai He. Bila dibicarakan dari kepandaian silat yang dimiliki Siauling saat ini, sekalipun sebatang senjata rahasia yang amat lembut dan kecil pun tidak nanti akan berhasil melukai dirinya, tetapi justru disebabkan seluruh perhatian serta konsentrasinya telah terhisap oleh penemuannya yang secara tak tersangka itu, mengakibatkan ketajaman pendengarannya sama sekali terseumbat. Terdengar serentetan suara sahutan yang ketus dan dingin berkumandang datang, siapa kau kenapa kau datangi lembah kematian ini seorang diri. Berdasarkan arah datangnya suara itu Siauling berhasil mengetahui letak persembunyian orang itu, mendadak ia putar badan. Terlihatlah seorang kakek kurus pendek yang berjenggot putih dengan sikap angker berdiri, kurang lebih satu tombak di hadapannya. Tidak menanti sampai Siauling buka suara, kakek itu berkata kembali dengan nada dingin, kau sudah terkena jarum penembus tulang kau butau kutciamku yang lihai, di ujung jarum telah kupolesi racun keji yang amat dasyat. Bila mana kau berani bergerak sekehendak hatimu, itu berarti hanya akan mempercepat bekerjanya daya racun dalam tubuhmu atau dengan perkataan lain, jiwamu akan semakin cepat meninggalkan raganya. Dengan sorot metu yang tajam Siauling memperhatikan si kakek tua itu dengan seksama, ia merasa belum pernah kenal dengan orang ini, maka segera ujarnya, jarum beracun milik saudara belum tentu benar-benar mencabut selembar jiwa Cai He. Kakek kurus pendek beramput putih itu tertawa dingin, jarum beracun milik loohu itu sudah kurendam dengan tujuh macam jenis racun yang paling dasyat, sekalipun seorang yang memiliki ilmu silat sangat lihai pun tidak nanti bila memusnahkan racun tersebut kecuali loohu sendiri. Lagi pula setelah terkena jarum tersebut dalam tempo satu jam pil penawar tadi harus dimakan, kalau sudah lewat satu jam, kendati loohu suka menghadiahkan obat mujarab itu pun juga percuma saja sebab daya kekuatan obat penawar itu tidak akan berhasil memusnahkan racun tersebut. Kendati nama jarum tersebut milik loohu ku sebut kobutau kutiam atau siang tak akan sampai sore dan cuma bertahan 12 jam belaka, tetapi di dalam kenyataannya mati hidup hanya tergantung di dalam satu jam pertama. Xiaoling tidak buka suara, sementara dalam hati kecilnya diam-diam ia berbisik, Oh 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 oh! Xiaoling! Xiaoling, enci gak telah menitipkan mati hidupnya kepadamu, dalam keadaan dan saat seperti ini kau tidak boleh mati. Walaupun semangat jantannya hebat dan tidak takut menghadapi kematian, tetapi setelah pikirannya dibebani oleh persoalan yang belum diselesaikan, semangat gagahnya jauh berkurang. Ia sadar bahwa pada saat ini hanya ada dua jalan yang terbuka baginya. Pertama, turun tangan secara mendadak dengan kecepatan yang berada di luar dugaan ia hajar mati kakek itu atau kedua, mohon memberi obat penawar dari kakek itu. Agaknya si kakek kurus pendek berjenggot putih ini pun merupakan seseorang yang amat cerdik, setelah menyaksikan biji macelawannya berputar, ia segera menegur dengan suara dingin, Kalau kau benar-benar tidak takut mati silahkan segera turun tangan untuk mencoba-coba masih ada beberapa bagian keharapanmu untuk hidup selamat. Siauling sendiri pun tidak berani bergebrak secara gegabah. Dari sorot matanya yang tajam serta jalan darah tayang hiat di atas keningnya yang menonjol besar pemuda itu sadar bahwa lawannya juga merupakan seornak jago lihai yang amat sempurna tenaga dalamnya, dalam hati ia lantas berpikir, kalau ditinjau dari ilmu silat yang dimiliki orang ini jelas ia bukan termasuk manusia sembarangan, Andai kata seranganku menemui kegagalan maka sulitlah bagiku untuk menemukan kesempatan lain guna membinasakan dirinya. Aku terpaksa harus menggunakan akal serta kecerdikan untuk menghadapi manusia ini. Berpikir demikian, ia lantas berkata, Antara cahihai dengan dirimu toh tak pernah terikat dendam sakit hati apapun juga Mengapa kau bersikap demikian kasar terhadap diriku? Kenapa kau turun tangan kejaih membokong diriku? Heeh, 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 hal ini harus ditanyakan kepada dirimu Mengapa datang ke lembah ini sahut si kakek kurus pendek berambut putih itu sambil tertawa dingin? Perlahan-lahan siauling alihkan sinar matanya menyapu sekejap sekeliling tempat itu, Melihat kecuali si kakek tua itu tiada orang lain yang ikut hadir di sana hatinya merasa rada lega. Sesaat kemudian ia segera melangkah maju satu tindak ke depan. Puncak bukit dengan lembah yang dalam ini toh merupakan tempat umum yang boleh disinggai oleh siapapun juga, Kenapa cahihai tidak boleh datang kemari? HMM kau datang dari mana dan mau apa datang kemari? Sudah lama cahihai mengagumi akan nama puncak Inwan Hong, Karena itu sengaja aku datang berkunjung kemari, Sahut siauling sambil melangkah maju setindak lagi ke depan. Kenapa kau masuki lembah ini? Kecuali rasa ingin tahu, tiada maksud lain apapun yang terkandung di dalam hatiku. Kau bisa memasuki selat gunung ini tanpa diketahui oleh siapapun, Hal ini cukup membuat Lohohu merasa amat kagum atas kelihayanmu, Seru kakek berambut putih itu. Setelah merandek sejenak terusnya, Di kedua belah sisi selat ini telah kusiapkan jago-jago lihai yang setiap saat melakukan penjagaan, Meskipun seekor burung pun sulit untuk terbang lewat di tempat ini tanpa diketahui oleh kami, Tetapi kau bisa memasuki daerah terlarang tanpa diketahui siapapun, Hal ini jelas membuktikan kalau ilmu silatmu hebat juga. Siauling tidak berkata-kata, Cuma hatinya segera bergerak, Pikirnya, Kalau didengar ucapannya barusan, Rupanya sekitar telaga kecil ini merupakan pusat daerah operasi mereka. Karena punya pendapat demikian, Ia pun berkata, Caihai sedang berjalan-jalan cari angin, Siapa tahu telah tersesat masuk ke sini, Harap saudara suka memaafkan. Kalau dibilang kau menyusup ke dalam lembah ini mungkin masalahnya bisa dipercayai seru kakek tua dengan sikap tertegun. Apakah sepanjang perjalananmu memasuki selat ini tiada seorang pun yang memunculkan diri untuk menghalangi jalan pergimu? Siauling tahu apa saat ini dia harus berusaha untuk memecahkan perhatian orang ini dengan begitu, Ia baru memperoleh kesempatan untuk melancarkan serangan bokongan yang jitu dan tepat. Maka segera ujarnya kembali dengan suara lantang, Beruntung sekali sepanjang perjalanan hingga tiba di tempat ini tak seorang pun yang muncul lu untuk menghalangi jalan pergi Caihai, Dan beruntung pula ternyata tak seorang pun yang menghalangi kepergianku. Apa maksud perkataanmu itu? Andai kata Caihai menjumpai orang yang menghalangi perjalananku hingga tak dapat masuk ke dalam selat ini, Itu berarti aku tak dapat menikmati alam dan merupakan suatu ketidakberuntungan, Sebaliknya kalau ada orang menghalangi Caihai hingga aku tak bisa masuk ke dalam selat ini. Maka saat ini aku tak akan terkena bokonganmu, Bukankah hal itu merupakan suatu keberuntungan? Menggunakan kesempatan dikala masih berbicara, Perlahan-lahan badannya maju ke depan sehingga jaraknya dengan si kakek tua itu bertambah dekat. Rupanya kakek berambut putih itu menyadari akan bahaya, Ia tarik napas panjang-panjang dan meloncat mundur delapan dipa ke belakang, Serunya, berhenti. Elo otiang, apakah kau merasa amat takut? Tanya siyauling sambil tertawa hambar. Takut sih tidak, Tetapi lo ohu tidak ingin menempuh bahaya sehingga kena dibokong olehmu. Kalau memang elo otiang tidak jari kepadaku, Mengapa kau begitu ketakutan terhadap diri Caiheje Syauling sambil tertawa hambar? Kau dapat mengelindup masuk ke dalam selat ini di bawah penjagaan kami yang amat ketat. Hal ini menunjukkan bahwa kau sangat lihai. Serangan balasan yang dilancarkan oleh seseorang yang mendekati kematiannya Merupakan himpunan tenaga yang bukan berasal dari kekuatan sendiri. Sekalipun lo ohu tidak jari terhadap dirimu, Rasanya aku pun tak usah menyambut seranganmu dengan keras lawan keras. Diam-diam siyauling tertawa getir, Pikirnya, si kakek tua ini bukan saja memiliki ilmu silat yang sangat lihai, Otaknya pun cerdas dan banyak akal. Andai kata saudara Sengku itu berada di sini mungkin saja aku dapat merundingkan suatu akal untuk menghadapinya, Sedangkan aku berada seorang diri mungkin sulit untuk menghadapi dirinya. Dalam pada itu si kakek berambut putih tadi telah mengerutkan sepasang alisnya dan berkata, Racun yang berada di ujung jarum itu segera akan bereaksi, Bagaimanakah perasaanmu? Kiranya ketika menyaksikan siyauling setelah terkena jarum beracun Tetapi hingga saat itu belum nampak juga racun tersebut, Menunjukkan daya reaksinya dalam hati merasa terperanjat bercampur heran. Ia mana tahu kalau siyauling pernah makan jarum batu berusia seribu tahun, Kekuatan tubuhnya dalam melawan reaksi racun jauh lebih hampuh dari orang lain, Ditambah pula ia mempelajari tenaga dalam tingkat tinggi. Hal itu membuat hawa hiyakangnya secara otomatis telah menutup seluruh jalan darah yang ada, Semenjak bahu kirinya terkena racun hawa murninya bekerja lebih aktif dan menekan racun itu untuk bereaksi lebih lambat. Namun bagaimanapun juga jarum coabutan kuciam tersebut mengandung racun yang amat keji, Sekalipun siyauling mempelajari tenaga dalam tingkat tinggi, Tetapi itu pun hanya bisa memperlambat daya kerjanya racun itu, Setelah dibendung agak lama hawa racun keji terasalah mulai menjalar naik ke atas. Sadarlah hatinya bahwa mara bahaya telah mengancam keselamatannya, Andai kata dalam keadaan dan saat seperti itu tiada bala bantuan yang tiba, Maka satu-satunya harapan baginya untuk hidup adalah mengandalkan ketenagaan serta kecerdasannya Untuk berusaha menaklukkan si kakek itu kemudian memaksakan untuk menyerahkan obat penawar. Siapa tahu si kakek berambut putih itu sangat licik dan banyak curiga, Setiap detik ia selalu waspada dan siap menghadapi segala kemungkinan, Hal ini membuat Xiaoling kehilangan banyak kesempatan untuk merobohkan dirinya. Dalam pada itu racun yang mengeram dalam tubuhnya mulai kambuh dan bekerja, Ia tak bisa mengulur waktu lebih jauh lagi Tadkala tubuhnya siap menerjang ke depan dengan dekat, Mendadak terlihat sekujur badan kakek berambut putih itu gemetar keras, Air mukanya berubah hebat. Agaknya secara tiba-tiba ia terkena sebuah bokongan yang sangat telak. Kendhati begitu sikap kakek berambut putih itu masih tetap tenang dan kalem, Sambil mengelus jenggotnya ia menegur, Siapa di situ? Aku sebuah jawaban yang lirih tapi nyaring berkumandang datang. Senjata rahasia apa yang telah kau pergunakan? Pengpok ciam dari laut pok hei! Dari tanya jawab itu Xiaoling segera mengetahui siapakah yang telah datang, Segera serunya, pengjie. Tampak bayangan manusia berkelebat lewat, Kurang lebih dari dua tombak di sisi mereka loncat keluar seorang gadis berpakaian ringkas berwarja biru, Dialah Pak Lipeng. Dengan cepat gadis si Pak Lipeng itu berjalan menghampiri pemuda kita, Tanyanya sambil tersenyum, Baik-baiklah kau to aku? Aku telah terkena jarum kau butau ke ciam miliknya. Pak Lipeng mengangguk tanda mengerti, Ia berjalan menuju ke belakang tubuh kakek itu bisiknya lirih, Aku tahu bahwa di dalam selat ini terdapat banyak orang, Tetapi kalau kau berani memanggil teman-temanmu, Maka saat ini juga akan ku cabut selembar jiwamu. Pengjie, kenapa kau datang kemari? Tanya Xiaoling. Pak Lipeng tersenyum. Aku akan mencarikan dulu obat penawar bagi to aku, Kemudian kita baru bercakap-cakap lagi. Seandainya kau adalah seorang ahli di dalam menggunakan racun, Seharusnya bisa merasakan pula bukan akan kedasyatan racun keji yang kupoleskan di ujung senjata rahasia pengpok ciam tersebut. Sekalipun loohu bakal mati karena keracunan, Kaliam pun tak akan lolos dari sini dalam keadaan selamat. Mendadak Pak Lipeng mengeluarkan jari tangannya dan mencekal urat nadi di atas pergelangan tangan kakek tua itu, Bisiknya, kau tak boleh mati, mari kita bicara di belakang batu sana. Kakek tua berjenggot putih itu tidak menyangka kalau dirina bakal diserang secara mendadak, Setelah urat nadi pergelangan kanannya tercekal terpaksa ia harus mengikuti berjalan ke belakang sebuah batu besar. Xiao Ling memeriksa dahulu daerah di sekitar sana, ketika merasa yakin bahwa di sekitar situ tak ada orang ia baru menyusul dari belakang.